Halo parents, parents tau kan kalau dengan gadget banyak sekali konten edukasi dan hiburan anak yang mudah untuk diakses. Tapi parents juga harus tetap hati-hati, karena bisa saja secara tidak sadar anak dapat bergantung pada gadget lho. Nah, kali ini Squad Parents akan kasih tau fakta-fakta dari dampak menatap layar gadget terlalu lama bagi anak dan juga cara mengatasinya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasinya ya, agar parents terus mendapatkan notifikasi terbaru dari Squad Parents. Yuk kita bahas sama-sama. Gadget memang salah satu hiburan yang paling mudah didapatkan di zaman sekarang. Seringkali, parents menggunakan gadget sebagai solusi hiburan anak saat sedang rewel. Penggunaan gadget sebagai solusi hiburan dapat membuat mereka ketergantungan lho parents. Yang diikuti dengan kerusakan kesehatan mental dan fisik mereka. Lalu, sebenarnya berapa lama sih waktu yang baik bagi anak untuk menatap layar gadget? Menurut penelitian WHO, anak yang berusia kurang dari 1 tahun sama sekali tidak disarankan untuk menatap layar gadget. Kemudian untuk anak berusia 2-5 tahun, hanya disarankan untuk menatap layar gadget maksimal 1 jam dalam 1 hari. Karena parents, anak-anak berusia dini sedang mengalami periode perkembangan yang sangat pesat. Menatap layar gadget dan bertindak tidak aktif dapat membatasi mereka dalam bereksplorasi sehingga membatasi kemampuan kognitif dan kreativitas mereka. Sebuah penelitian juga menemukan bahwa anak-anak dengan aktivitas menatap layar gadget yang cukup lama dapat mempengaruhi IQ mereka menjadi lebih kecil. Bahkan, efek ini pun masih berpengaruh bagi anak remaja berusia 8 hingga 11 tahun. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya aktivitas otak dalam pemikiran dan penelaran kritis. Mungkin beberapa dari parents akan berkata jika salah satu alasan pemberian gadget pada anak adalah untuk menunjang edukasi mereka. Bagi para parents dengan anak-anak batita, pemberian pembelajaran anak dengan hanya menggunakan gadget sama sekali tidak efektif. Meskipun sejak usia 6 bulan telah disajikan berbagai konten pembelajaran melalui gadget, anak sama sekali tidak akan memahami konten tersebut sampai berusia 2 tahun jika tidak diikuti dengan keterlibatan parents. Jadi, partisipasi dari parents sangat berperan penting ya? Jika menurut parents saat mereka menontonnya sendiri mereka terlihat sangat menyimak, hal itu memang benar. Tapi mereka hanya berfokus pada tampilan yang ada di layar dan tidak memahami isinya. Untuk anak berusia 3-5 tahun, mereka sudah dapat belajar dari video pembelajaran yang lambat, seperti pengenalan abjad dan bunyi huruf yang menghibur. Hal ini tentunya akan jauh lebih maksimal jika didukung oleh keterlibatan parents ya. Akhir-akhir ini banyak juga fenomena anak yang kesulitan untuk berbicara. Misalnya, saat menginjak 2 tahun dia masih tidak tahu cara untuk berbicara dengan baik. Hal ini merupakan dampak dari kurangnya interaksi anak karena terlalu seringnya anak menonton video tanpa kehadiran parents. Mereka menjadi pasif dan kekurangan interaksi. Sedangkan interaksi langsung merupakan kunci utama dari pembelajaran bahasa. Percakapan dua arah dan pemahaman ekspresi wajah yang menunjang keterambilan komunikasi tidak akan didapatkan oleh sang buah hati jika mereka hanya menonton video secara pasif ya, parents. Lalu, terlalu banyak bermain gadget juga dapat mempengaruhi tidur anak lho, parents. Radiasi sinar biru dari layar menghambat hormon melatonin yang berperan dalam tidur dan membuat otak dan tubuh kurang rileks dan selalu waspada, sehingga tidak siap untuk tidur. Selain mengganggu waktu tidur, radiasi sinar biru ini juga tidak baik untuk matasi kecil. Selain itu, aktivitas fisik yang tergantikan oleh bermain gadget dapat menjadi penyebab obesitas dan penyakit fisik lainnya yang disebabkan oleh kurangnya kebugaran tubuh. Jika buah hati menghabiskan waktu terlalu banyak untuk menatap layar gadget, hal ini tentu saja dapat mengorbankan investasi kesehatannya untuk masa depan, parents. Selain mempengaruhi kesehatan fisik, menggunakan gadget terlalu lama juga dapat mempengaruhi kesehatan mental anak. Menatap layar terlalu lama dapat menjadi salah satu penyebab kejala depresi bagi anak remaja. Tentunya, hal ini disebabkan oleh kurangnya interaksi secara nyata dan pengaruh berbagai konten kurang baik yang beredar di dunia internet. Melalui beberapa fakta sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa resiko-resiko tersebut bergantung pada bagaimana anak-anak menggunakan gadget, bagaimana parents memantau penggunaan mereka, berapa lama waktu yang mereka habiskan, dan isi dari konten yang mereka tonton atau gunakan. Lalu, bagaimana ya parents cara mengatasinya? Berikut squad parents ajikan cara-cara untuk mengatasi dan menghindari dampak negatif dari menatap layar gadget terlalu lama pada anak. Pastikan program yang digunakan atau ditonton anak sesuai dengan usia mereka. Tunjukkan kepedulian parents dengan berbicara mengenai apa yang mereka lihat melalui layar gadget. Jangan menghakimi mereka dan dengarkan mereka dengan baik, agar mereka mau terus berbagi cerita dengan parents. Jika anak dirasa sudah terlalu berlebihan, alihkan anak dengan aktivitas lain. Tentunya, anak perlu bimbingan parents untuk mencoba aktivitas lain juga ya, seperti bermain bola, bermain musik, dan hobi lainnya yang tidak melibatkan gadget sama sekali. Beri pemahaman kepada anak dan jelaskan mengapa anak belum siap untuk terlalu sering menggunakan gadget. Dorong penggunaan gadget bagi anak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Berikan contoh yang baik. Ingat ya parents, anak selalu meniru perlakuan orang tuanya. Maka batasi penggunaan gadget untuk hal-hal penting saja. Lalu, yang paling penting adalah pertimbangkan pendekatan yang sesuai dengan kepribadian dan kebiasaan anak dalam menerapkan waktu bermain gadget. Parents pasti lebih mengenal sebuah hati. Nah parents, itulah beberapa fakta dari menetap layar gadget berlebihan pada anak dan cara untuk mengatasinya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagi video ini ke parents lainnya agar lebih banyak parents yang memahami informasi ini ya. See you on the next video, parents! Terima kasih telah menonton!